Intro Akan lu gimana? Bapak hari ini mancah banget sih, Wak. Iya dong. Yee, keren. Rantainya dari kaleng biskuit. Mas Asi, mas Asi. Ngomong-ngomong kalo ngeliat Anwar lo kan selain horse, pelawak. Iya. Lo kan chef juga kan? Dulu awalnya chef. Iya awalnya chef, tapi kan jarang itu chef yang cowok. Chef Anwar, gak ada. Adanya chef Cecep, Chef Rudin. Chef Anwar. Enggak maksudnya kan biasanya tuh kalo chef itu kan ini namanya cewek-cewek. Enggak kalo sekarang tuh udah banyak banget yang chef itu namanya laki-laki. Masa sih? Iya banyak sekarang. Malah sekarang orang kalo cooking demo kalo masak depan penonton. Itu lebih demen yang laki. Coba, coba, coba. Gue mau inget-inget, coba ibu-ibu yang ada di rumah kita inget-inget. Chef-chef cowok siapa-siapa aja ya. Coba kita liat nih. Wah. Chef Juna. Chef Juna. Kenapa lo ngeliatinnya gitu Chef Juna? Lo kenapa ngeliatin Chef Juna gitu? Iya emang bener. Keren ya. Lo dia pernah kerja bareng sama dia galak orang yang ngulutnya pedes. Lo pernah kerja pengalaman gimana ya? Enggak. Dulu pas Ander lagi lomba bukan dia yang juriin yang lain. Bukan dia. Untung aja ya. Ya om. Kalo dia gak suka makanan orang nih. Cuh! Gilepen. Gilepen. Kalo emang rasanya gak enak. Gilepen. Gitu. Gak buang. Iya ada lagi coba. Juri-juri yang ganteng. Ya om. Ayo dan ihhh. Kenapa aku ini gitu? Mau saya diapain sama dia? Dulu aku pernah bikin masakan. Dia ngomong aja This is terrible. Terrible juga gimana? seribu itu kayak gak enak gitu kan. Terrible itu kayak ganteng. Terrible dia nggak enak gitu kan. Edis gusting, makanya aku sudah disgusting. Disugusting kan menjijikan? Dia si午 gak dis science sama yang ini kayak id-ibu. Ya bukan gitu. Emang ada lagi ya. Kang ada lagi ya. Oke kita panggil gini udah, save Arnold. Nih ada lagi nih, Adrian Iskak. Oh. Nah ini tuh kalo ini terkenal dengan teknik memasak molekural gastronomi. Bener, ini dia best banget pelopor yang menciptakan makanan-makanan dengan teknologi yang canggih. Lu udah pernah ketemu dia? Udah. Galang gak? Dia biasa aja, dia lebih friendly dan welcome. Oke. Ada lagi nih. Edwin Lau. Nah ini Chef terkenal dengan masakan-masakan yang healthy food. Masakan-masakan untuk orang diet gimana caranya masak enak tapi untuk orang yang sehat gitu. Sehat. Masakan yang sehat. Sehat. Tapi ngomong-ngomong Chef laki-laki. Dari semua ini sebelum lu itu ada pelopornya. Ada pelopornya. Ada pelopornya. Ada dong. Siap? Ada dari kecil aku sama mamami udah nonton dia terus. Kenapa sih? Dan dia tuh legenda Chef di Indonesia. Dari dulu? Dia mah senior. Sebelum ada Chef Yuna, sebelum ada Chef Arnold. Sebelum ada lu. Bu Siska. Dia sudah malah melintang. Cowok. Cowok itu bapak. Pada pemarah dia kenapa sih? Pada kayak kenceng banget gitu. Dan kita akan balikkan. Ini dia Mas Runi. Hoi Runi. Hoi Runi. Aku mau bilang dia hebat banget dong. Mas Runi jarang banget bintang tamu ngomong dia hebat. Kenapa kok? Ini waktu saya demo-demo dia tuh selalu hadir di demo-demo saya. Oh ya serius? Demo dimana? Di Senayan? Oke. Oh demo masak. Oh demo masak. Ini siap dulu itu punya program dulu yang ada di mobil-mobil suka masak. Ada di mall, ada dimana aja. Anwar tuh selalu ini, selalu follow Facebook waktu itu ya. Iya. Ada jadwalnya Anwar selalu datang paling depan. Duduk. Sampai dikenali. Anwar nge-fans dari dulu nge-fans pengen belajar resep-resepnya loh. Duduk paling depan selalu loh. Eh jangan salah loh. Ini gosip, punya gosip. Satu resepnya Mas Rudy itu paling mahal. Satu resepnya Mas Rudy itu bisa 50 juta lebih. Jangan takut semua. Jangan takut semua. Iya. Kalau misalkan itu berkaitan dengan masakan Indonesia dan kita memajukan masakan Indonesia. Apa aja saya kerjakan gitu. Tapi kalau saya dibawa ke untuk masakan lain itu saya sedikit berpikir karena apa. Imagenya memang dari awal saya maju ke apa ya istilahnya sebagai chef yang seperti ini. Itu tujuan saya untuk masakan Indonesia. Terima kasih. 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 Saya ikut kata guru. Saya saya mau saya berasa bisa masak. Karena kakak saya suka nitipin uang. Nanti pulang sekolah kita masak nasi goreng ya masak ini ya gitu ya. Mau mau mau. Saya ikut. Menang loh Raffi juara satu. Dapat hadiah gak waktu itu? Ya dapat hadiah senang-senang aja. Pertama kali masak belajar resep apa? Ingat gak? Saya itu dari kecil ya kalau makan agak sedikit susah. Tapi ada makanan favorit-favorit saya seperti ikan. Ikan, ikan yang digoreng, gue bilang telur ceplok kayak gitu-gitu, nasi goreng, itu ya waktu masih kecil-kecil itu kalau ada itu aja gitu, saya ada sedikit rangsangan untuk mau makan. Terus ditambah lagi, sambil melihat binatang gitu ya, itu us us. Oh biar liat Anwar, nah Anwar juga seneng maksudnya liat binatang. Enggak tadi, saya pas lagi ngomong dulu, pas ke binatang sih. Enggak maksudnya sama Anwar, ditemenin. Tapi kalau pertama kali, masak resep apa? Ya itu, karena saya itu penasaran, ini nasi goreng gimana bikinnya sih gitu ya. Nah itu saya itu kalau kecil itu kalau buat orang Jawa apalagi di sana ya, kalau saya itu kalau ada makanan selalu saya cium dulu. Itu buat orang Jawa itu agak sedikit tabu, kan bisa aja dia, ini kayaknya basi nih. Nah tapi saya itu dengan ada yang mencium itu saya, oh ini ini gurih, ini ada aroma, ini apa bumbunya ini, ini ketahuan. Jadi pertama saya memasak, yang memasak ya kalau nyeplok kan menggoreng ya. Nah itu adalah nasi goreng. Dan saya kalau masak waktu itu tunggu liat kanan kiri gak ada orang. Saya naik ke kitchen setnya, saya nyalain saya jongok disitu. Karena kan gak, badannya gak nyampe ya. Ya memang ini hebat untuk Mas Rudy Hairudin itu salah satu legenda masaknya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Kan biasanya itu kan kalau masak itu identik dengan perempuan, cewek. Pernah gak sih orang-orang pada underestimate, kok cowok masak atau gimana gitu. Iya kok cowok, masih sering banget. Kalau di jaman saya itu agak sedikit bertubi-tubi ya. Pasti itu ya. Kalau sekarang kan sudah jadi profesional ya. Ya saya waktu itu sebetulnya bukan cita-cita juga sih. Terus bukan cita-cita apa, kesenangan aja. Jadi saya itu. Cita-cita jadi apa dulu maksudnya? Jadi dokter. Oh jadi dokter. Dari SD, lulus SD ditanya mau jadi apa, dokter. Lulus SMP, dokter. Lulus SMA, dokter. Tapi begitu. Kuliah? Kuliah saya ambil kedokteran kan. Waktu itu masih sepenmaru zaman saya kan. Pinter lu, kenapa saya ambil kedokterannya dulu? Ambil kedokteran, pilihan keduanya. Apa ya saya bilang itu pertanian aja. Yang lulus malah pertanian. Apa saya masaknya aja nih yang saya kembangin gitu pada saat itu. Sama kayak Raffi juga pengen jadi dokter ya saya. Ya pengen jadi dokter ya. Kandungan aku tadinya. Pernah gak sih? Dulu, zaman dulu kan memang save kan sedikit ya yang cowok. Betul. Pernah gak sih dibully gitu. Di... Apain kamu masak? Kayak perempuan kamu gak harus itu. Laki jangan di dapur. Itu kan pasti. Karena itu juga salah satunya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa ini adalah profesi gitu. Bukan kita suka memasak karena kita apa gitu ya. Karena ini adalah bisa menjadi suatu profesi kalau kita tekunin banget. Nah karena bulian-bulian itu sebetulnya acuan juga. Saya ingin menunjukkan nih loh kalau kamu pernah membully saya. Ini bisa menjadi profesi yang baik gitu loh. Bisa menghidupkan banyak orang. Chef-chef itu bisa jadi kaya raya. Satu resep 50 juta. Yes! Amin. 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 Ibu-ibu kalau mau beli... Berapa? Kalau mau beli resep nih Mas Rudy silahkan DM aja langsung Instagram. Sekarang lihat di Instagram aja itu bisa diambil buat restoran. Apa udah siap saji kok itu. Wow! Gara-gara ada Instagram jadi jualan resep kurang ya. Gara-gara aja bener ah. Pada masanya waktu kan save gak banyak. Mas Rudy ya dulu save termahal di Indonesia. Semua save Arnold, save Juna belum ada apa-apa. Belum ada. Semuanya pengen dimasakin. Mau pejabat, mau orang-orang top pengen dimasakin sama Rudy. Enak kalau dimasakannya. Enak emang dulu. Dulu kan sering banget ini. Dulu aku tuh di bandi ya gini. Kalau di mall nih ya. Ini paling depan. Ini paling depan. Makanya ibu-ibu aku dari rumah tuh. Lu ternyata ada mental diri penonton juga ya. Terus kalian nih. Terus Rudy masak aku tuh banyak depan. Terus suka ada yang namanya buat taster kan. Abis selesai masak ada di tim-timnya bagi-bagi makanan aku makan. Terus aku bawa banyak buat bawa orang ke rumah. Iya. Bias itu alasannya aku yang bagiin ya gitu dia. Padahal dibawa pulang. Kamu bawa pulang. Kamu gak bagiin. Diku aduh. Kacau. Aduh. Tapi memang yang namanya seorang Rudy Hairudin itu. Tidak akan pernah lepas. Dan tidak akan pernah kita lupakan. Amin. Dari dunia masak. Dan disini kita akan bahas. Keahliannya Mas Rudy. Selain masak. Mas Rudy bisa apa lagi sih? Zut. Zut. Apakah Mas Rudy bisa akrobat? Jangan kemana-mana tapi oke bos. Siap bos. Tidak. Tidak.